Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel Guys, ini benar-benar kuasa Tuhan lagi nih ya Baru-baru ini, Aeb terciduk diduga sedang telponan dengan Ibtu Rudiana Wow Guys, Aeb yang diduga bekerjasama dengan Ibtu Rudiana semakin jelas dugaan tersebut Sebab, baru-baru ini Aeb ditemukan alias terciduk Dengan asik telponan atau video call diduga kuat dengan Ibtu Rudiana dalam percakapan tersebut Terdengar mereka menyebut kalau dia, si Aeb, jangan sampai ikut di pengadilan untuk bersaksi nanti Nah, bahkan si orang bapak-bapak penjual rokok di tempat Aeb beli rokok itu Juga mengatakan kalau kesaksian Aeb adalah bohong katanya Nah, ini sepertinya semakin jelas kalau kesaksian Aeb adalah bohong ya guys Jangan sampai jumpa kemudiannya berita kesuka Let's go Ya, let's go Ya, Aeb, pas kejadian, pas timbul video, apa Saka tuh Saya langsung medon di situ, lah, kenapa bisa jadi salah tangkap, gitu Oh, benar ya, ini benar-benar wajah Aeb ya Aeb atau bukan ini Nah, itu kan masih kawanannya si Saka itu, Pak Iya, Aeb lagi telponan sama Yang Mulia Rudiana Tau pergi, saya Makanya saya langsung motor tuh, pas timbul lagi Satu DPO Nah, tuh, ketangkep Nah, udah saya langsung Seperti, ini Kayak gini nih Oh Peggi bohong Ya Ya bak Ya bak Ya 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 iya benar ini ya ini percakapan ayat dengan Ibturudiana mungkin ya takutnya bukan masalah tapi saya sama bapak atau sama iya 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 saya muncul di sini ada panggilan apa yang akan terjadi sama saya ya kalau kok jujur akan ada musibah itu yang datang makanya kan dari dulu juga sama bapak saya kan pernah kan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut silang nah benarkan hmm ya siapa Nah, kemudian kalau cerita nih, ini kuat lupaan kalau Aef memang benar-benar diarahkan oleh Turudiana ini. Yang menyatakan bahwa dia melihat anak-anak ada Eki dan Tina motornya lewat, dilemparin pakai batu. Nah, kemudian setelah dilemparin pakai batu, dikejar pakai motor. Waktu itu, yang jaga di warung itu kan tidak jauh Bapak sama Ibu kan? Enggak akan ada yang lain, ya? Tidur-tidur. Enggak, kan? Waktu itu kan sekitar setengah sepuluh, nih. Warung yang buka kan cuma punya Bapak, kan? Dede tuh benar beli rokok di tempat Bapak? Rokok gitu, enggak tahu. Enggak tahu, ya? Kalau ke dede, enggak tahu saya. K dede, Aef tahu. Aef tahu di Pongres. Di? Pongres Cerembur. Di Pores? Bapak dipanggil ke Pores juga? Iya. Kapan? Waktu Bapak ke warung beberapa hari lagi kan itu rame, ya? Iya. Waktu itu. Waktu rame. Saya ke warung, wawancara Ibu kan? Iya, iya. Habis itu rame? Habis itu rame. Diundang Ibu ke Pores? Iya, iya. Oh, Bapak diundang? Nah. Ke Bapaknya aja. Di Pores, Bapak diundang. Udah ngasih penjelasan di Pores? Udah ngasih penjelasannya gimana? Begini. Pak, katanya Aef sering mulai rokok ke Bapak. Iya. Tak kenal sama Aef. Panggil Aef. Iya. Oh, itu kamu pakai masker. Pakai masker. Terus Bapak ditanya. Ditanyain. Katanya waktu kejadian Bapak ada aking. Enggak ada. Ada tawuran. Bapak yang pokol-pokolanan. Enggak ada. Bapak enggak ada peristiwa apa? Ada yang beli rokok terus ke Bapak ngomong. Itu ada anak dilemparin ada enggak? Orang melinya yang tahu. Tahu sama saya. Hah? Orang meli yang... Tahu nya kun... Orang meli. Ada tabrakan. Di... 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 Pagi ada orang meli. Bukan tabrakan. Pembunuhan. Pembunuhan. Tahu nya sama tawuran. Ya enggak ada. Ingat selesai saya. Oh. Enggak selesai. Enggak ada. Sepi. Kan gini. Kalau besoknya ada peristiwa. Misalnya ada orang terbunuh. Iya. Malamnya ada ribut-ribut di dekat warung Bapak. Kan Bapak masih ingat dong. Oh. Malah yang malam ribut-ribut itu tuh anak-anak gitu loh. Iya. Itu enggak ada ribut-ribut dekatnya. Tidak ada. Tidak ada pelemparan. Enggak ada. Ayah pun tidak ngomong sama Bapak. Ada yang dilempar-lempan. Eh Pak ada yang dilempar-lemparkan begitu Pak. Ini Allah. Iya. Kan begitu Pak. Ya Allah. Kan harusnya begitu. Mohong gitu. Ya. Ya. Mohong. A.F. Kau dengar tuh A.F ya. Kesaksian kau itu bohong. Jangan pengecut kau. Keluar kau A.F. Bohong. Kan gini lupa. Ini warung Bapak nih. Kan pasti begini. Pak. Tuh tuh. Ada yang. Anak-anak lemparin motel tau. Lempar motor kan gitu. Gak ada. Berarti malam itu landai aja. Sepi aja kan. Gak ada peristiwa apa-apa kan. Gak ada. Tahu-taunya besoknya dengar ada yang kecelakaan di jembatan. Bukan besok. Malamnya. Malamnya langsung. Malam itu juga. Iya. Bapak masih buka. Masih. 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 Tempat itu. O.S. Di jembatan layang ya. Jembatan layang. Di tempat. Berapa. Lihat. Di jarak 100 meter orang dikejar. Kira-kira benar apa bohong? Bohong! Bohong! Iya. benar-benar saya memang tega banget ya tuh sampai nyeblosin orang lapan lapan orang ke penjara dan betul tanya gak main-main puluhan tahun bahkan ada yang baru hidup gitu ya seumur hidup maksudnya waduh ini memang ayam ayam Oke nah itu guys ini adalah kesaksian dari Bapak ini ya bahwa si Aeb itu adalah bohong kesaksian-kesaksian yang disampaikan Aeb itu adalah bohong dan tadi baga pada cuplikannya pertama tadi itu itu adalah diduga kuat Aeb lagi teleponan dengan Ibtu Rudiana nah sana dia juga menyebutkan kalau dia sudah pernah berpesan kepada itu yang dia telepon mungkin yang diduga itu Rudiana itu bahwa dia Aeb ini tidak mau ikut dipanggil memberi kesaksian di saat sidang nanti katanya ya nah berarti benar kalau dia benar-benar saksi-saksi yang jujur gak bakalan dia ngelak demi kesaksian di persidangan nah ini dia mengelak guys itu artinya ya kalau kesimpulannya kalau dia takut untuk memberi kesaksian di persidangan pengadilan ya berarti kesaksiannya dia bohong begitu ya Nah gitu dia takut di sumpah gitu ya kalau disidang dipengadilkan itu kena kita harus sumpah dulu ya Nah itu dia guys berarti memang benar-benar Aeb ini adalah benar ini ya Wow gila Nah guys silahkan tinggalkan pendapatnya di kolom komentar tentang siap ini dan silahkan silaturami tolong Inca terus Aeb ini dimana dia sekarang berada ya geser nah guys saya makasih banyak penggantan menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya di video berikutnya terima kasih telah menonton!